Intro Kementerian Kominfo Republik Indonesia telah menyatakan penerapan analog switch off atau ASO untuk wilayah Makassar dan sekitarnya akan diberlakukan pada 20 Mei 2023. Hal ini pun diimbau agar masyarakat yang masih menggunakan TV analog untuk menggunakan setabox atau STB dan melakukan resetting channel di televisi agar tetap dapat menikmati siaran televisi Indonesia. Rencana ASO di Medan dan Makassar akan melengkapi 11 kota Nielsen yang diprioritaskan untuk beralih ke TV digital. Ada pun kota-kota besar lain yang sudah lebih dulu transisi dari TV analog adalah Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar, dan Palembang. Untuk memastikan masyarakat tetap menikmati siaran televisi Indonesia, pengguna televisi analog diimbau untuk menggunakan setabox yang kini sudah ramai dipasarkan sesuai dengan perintah Kementerian Kominfo RI. Selain membeli setabox, pemerintah juga telah mensubsidi STB gratis di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Menjelang ASO ini, sejumlah perusahaan media pun membagikan setabox untuk masyarakat. Kalau di Sulawesi, kayak misalkan di Surabaya, itu kita Rp10.000. Terus kalau di wilayah Medan, kalau di Medan itu kita Rp7.000 sekian, tapi nanti ada tahap selanjutnya yang minggu ini kita distribusikan lagi karena ada limpahan dari yang lain. Selain membagikan setabox gratis kepada masyarakat kurang mampu, sosialisasi pemasangan setabox juga dilakukan, mulai dari pemasangan kabel antena, kabel HDMI ke TV dan setabox, hingga cara menyetel siaran televisi juga dilakukan, agar masyarakat dapat menikmati siaran televisi Indonesia lebih jernih dan maksimal. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.